Belum bertemu dengan SBY, Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah tokoh-tokoh politik. Mulai dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri hingga Ketua Umum Partai Politik lainnya. Pada Senin 21 November 2016, Presiden Joko Widodo menerima Ketua Umum PDI Perjuangan yang sekaligus Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Jokowi dan Megawati ini membahas perkembangan politik dan ekonomi. Presiden mengatakan saling berkunjung adalah budaya Nusantara yang harus jadi tradisi yang perlu dilestarikan. Menurut Presiden, komunikasi langsung bersama Megawati sangat efektif untuk menemukan berbagai solusi terhadap masalah bangsa yang ada. Masalah makroekonomi dan politik nasional menjadi agenda yang mereka bahas. Pada pertemuan dengan Megawati itu pula, Presiden Joko Widodo menyatakan siap mengatur agenda untuk bisa bertemu dengan Presiden ke-6 Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan Presiden Jokowi dengan pimpinan partai berlanjut dengan pertemuannya bersama Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto. Pembicaraan antara Jokowi dan Novanto terkait kondisi kebangsaan yang dirongrong isu perpecahan dan dugaan upaya makar. Selain itu, pertemuan kali ini juga membicarakan ekonomi nasional, utamanya setelah Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dari sisi politik, Golkar dinilai memiliki kekuatan besar untuk dapat menciptakan kestabilan, ketertiban, dan menumbuhkan sikap toleran, mengingat Golkar memiliki basis dukungan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Berikutnya, pada selasa 22 November 2016, Presiden Joko Widodo bertemu Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Menurut Presiden Jokowi, pertemuan dengan Paloh membicarakan tiga poin. Di antaranya, pemerintah bertekad dengan seluruh kekuatan untuk mencegah tumbuh kembangnya paham radikalisme di Indonesia. Selain bertemu dengan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh, Presiden Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum P3, Romah Rumusi. Dalam pertemuan ini, Jokowi menegaskan bahwa segala aksi massa harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tim Liputan, Berita 1